Sedara kami sekarang tersambung dengan Bapak Samuel Huta Barat, ayah anda dari Almarhum Brigadir Joshua. Pak Samuel, selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Iya, Pak. Apa kabar? Sehat. Sehat. Bapak di Jambi ya. Salam sama Ibu. Sekarang saya lagi di lokasi ini, soalnya di sini kurang mati lampu, makanya nggak bisa menjauh. Oh, begitu. Baik, baik. Salam mati lampu. Iya, terima kasih Bapak kemudian tetap bersama kami melalui sambungan telepon ya. Pak Samuel, apa harapan keluarga Anda tetap punya keyakinan? Apa berkaitan dengan sidang putusan dari pengadilan tinggi hari ini yang akan memutuskan permohonan banding dari Ferdi Sambu? Pak Samuel. Kami dari keluarga, secara khusus dari ayah dan ibu Almarhum Joshua, sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Kiranya Majelis Hakim menolak segala permohonan banding daripada para terdakwa, yaitu Berdi Sambu, Putri, Geri-Gerijal, dan Kuat Naruh. Dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi BKI Jakarta memperhatikan ke pusat Pek Sedilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah harapan kami. Ya, sampai sejauh ini Pak Samuel dan keluarga ya, terutama Pak Samuel dan Ibu, apakah mendapatkan informasi sedemikian rupa secara kontinu dari tim kuasa hukum berkaitan dengan diajukannya permohonan untuk banding ini, Pak Samuel? Secara kontinu belum, cuma dari jauh-jauh hari kita sudah mengetahui dan juga para terdakwa mengajukan banding itu pengadilan tinggi di JKI Jakarta. Dan oleh karena itu kan itu hak para terdakwa mengajukan banding. Ya, setuju. Pak Samuel begini, biasanya agak jarang sebetulnya pengadilan tinggi dalam mengumumkan putusan itu sampai kemudian memutuskan secara terbuka. Bahkan kadang-kadang kita hanya melihat pengumumannya melalui website dari pengadilan tinggi saja begitu. Tapi kali ini tampaknya begitu besar perhatian masyarakat juga untuk mengetahui apakah Ferdi Sambo CS ini diterima bandingnya dan lain-lain. Jadi hari ini kita bisa menyaksikan nanti tidak hanya pengumumannya saja di website yang sudah dalam bentuk tertulis diterima atau tidak, tetapi kita akan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari para hakim di pengadilan tinggi. Apa perasaan dan apa pendapat Pak Samuel dan keluarga berkaitan bahwa sidang Ferdi Sambo ini ternyata masih begitu besar perhatiannya, baik dari publik maupun dari peradilan di Indonesia. Pak Samuel. Iya, kita sudah sama-sama mengikuti peradilan terhadap almarhum Jusua mulai dari tahun yang lalu hingga saat sekarang ini pertunjuan banding dari keterdakwa. Ini kan sudah sangat perhatian masyarakat luas. Bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia memperhatikan peradilan ini. Soalnya ada orang peradilan ini kan melakukan pembunuhan secara berencana adalah seorang jenderal bintang dua. Itu pun caranya begitu sadis kalau boleh kita ikuti di persidangan yang lalu menurut fakta-fakta di persidangan. Jadi dalam hal ini disiarkan secara langsung kami sangat mengapresiasi perubahan-perubahan peterbukaan hukum di negara kita. Inilah yang kami inginkan selaku orang tua daripada almarhum Jusua. Agar masyarakat luas boleh mengetahui bagaimana sebenarnya peradilan di negara kita ini. Ya, oke. Apakah Pak Samuel dan keluarga juga berharap yang sama terhadap para terdakwa yang lain? Ada Putri Candrawati, Riki Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf. Bahwa sedemikian rupa harapannya adalah permohonan bandingnya ditolak. Pak Samuel? Ya, kami keluarga secara khusus orang tua ataupun ayah dan ibu almarhum Jusua sangat berharap kepada orang terdakwa ini kiranya majelis sakit dan tinggi menolak segala permohonan banding mereka. Dengan fakta-fakta di persidangan apalagi baru disambung, itu kan tidak ada hal-hal yang meringankan. Itu fakta di persidangan. Ya. Jadi hal yang sama bagi pihak keluarga harapannya adalah pengadilan tinggi menolak permohonan banding. Begitu ya Pak Samuel? Iya. Pak Samuel pun begitu, bisa saja keputusan dari pengadilan tinggi ini kan nanti bisa saja berbeda dari harapan dari pihak keluarga begitu. Siap Pak Samuel mengikuti jalannya sidang putusan dari pengadilan tinggi hari ini dan mendengarkan semua nanti? Yang pertama, menurut bangsa di persidangan, pengadilan negeri Jakarta Selatan itu bahwa hal-hal yang meningkatkan mereka kan tidak ada. Makanya dihukumkan se-maksimal pasal 340, hukuman 20 tahun penjara. Oleh karena itulah kami optimis akan ditolak majelis hakim pengadilan tinggi Jakarta Pusat. Itulah harapan kami. Dan apapun nanti keputusannya, kita menghargai segala sesuatunya di dalamnya itu. Iya. Saya rasa kita nanti mengikuti semuanya dan kita sudah mendengarkan dari Pak Samuel dan juga ini mewakili pihak keluarga secara langsung melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Pak Samuel, terima kasih waktunya. Kita sama-sama mengikuti nanti salam kami, terutama untuk ibu. Semoga selalu sehat dan tentu harapan dari keluarga kita mengerti bagaimana kemudian kehilangan almarhum Joshua itu masih terasa sampai sekarang. Pak Samuel, terima kasih banyak waktunya. Kita bertemu lagi Pak di kesempatan yang lain. Selamat pagi.